Intro Setiap tahun, sebuah kota kecil di Honduras bernama Yoro diduga mengalami fenomena misterius yang dikenal sebagai Luvia de Peces atau hujan ikan yang sebenarnya Fenomena hujan ikan ini telah dilaporkan di banyak tempat di seluruh dunia tetapi di Yoro, hujan aneh ini terjadi tiap tahun bahkan terjadi beberapa kali Luvia de Peces kerap kali terjadi antara bulan Mei dan Juni biasanya setelah badai yang sangat kuat berlalu hal yang paling aneh dari kejadian ini adalah meskipun hujan ini adalah fenomena tahunan tidak ada yang pernah benar-benar melihat ikan jatuh dari langit ilmuwan pun terjun langsung untuk meneliti fenomena aneh di Honduras tersebut untuk memberikan penjelasan yang masuk akal ketika berbicara tentang Luvia de Peces kebanyakan penduduk Yoro merujuk pada legenda misionari Spanyol Pastor Jaso Manuel Subrina yang mengunjungi tempat itu sekitar tahun 1850-an atau 1860-an setelah menyaksikan kemiskinan penduduk setempat secara langsung ia berdoa selama 3 hari 3 malam meminta Tuhan untuk menyediakan makanan bagi mereka suatu hari langit menjadi gelap dan ikan mulai menghujani tanah dari langit yang kini dikenal sebagai Luvia de Peces meskipun beberapa penduduk setempat benar-benar percaya bahwa ikan jatuh dari langit sayangnya tidak ada yang benar-benar melihat hujan ikan secara langsung pada tahun 1970 sebuah tim ilmuwan kebetulan berada di Yoro ketika Luvia de Peces saat fenomena hujan ikan itu terjadi dan meskipun mereka tidak melihat hujan ikan itu sendiri mereka memastikan bahwa tanah itu tertutupi oleh ikan namun satu hal menarik yang mereka perhatikan adalah ikan-ikan itu semuanya buta dan bukan dari spesies yang biasa ditemukan di perairan daerah itu teori waterspot di mana awan seperti menyorong terbentuk di atas badan air menyedot air dan ikan dan mengangkutnya ke daratan juga telah dilontarkan tetapi tidak mungkin mengingat Yoro terletak sekitar 72 km dari samudera Atlantik waterspot dapat mengangkut ikan ke darat hanya saja tidak dalam jarak yang begitu jauh terlepas dari teori yang dilontarkan oleh para ilmuwan untuk saat ini Luvia de Peces tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan dan orang-orang Yoro lebih suka seperti itu terima kasih sudah berguncung ke channel kami jangan lupa klik like, share, dan subscribe sub indo by broth3rmax